Nabi itu kan diberikan mujizat. Apa mujizat dari Nabi? Al-Quran. Di Al-Quran itu kandungannya kan sangat banyak. Kandungan apa saja dalam Al-Quran? Ada ilmu-ilmu pengetahuan itu ada di sana. Sekarang mujizat dari Nabi Muhammad apa? Membuktikan bahwa Nabi Muhammad itu ada. Nabi Muhammad ada nggak sandalnya Nabi Muhammad? Ya, sandalnya. Ah, bukti-bukti fisik. Bukti fisik. Kalau di itu sih ada ya di sana itu. Mana sandalnya Pak? Mana sandalnya Nabi Muhammad? Bukti fisiknya mana? Oh di sana. Kalau kita kan di Indonesia kan beda. Ya Allah. Ah, nampuni di sana. Di sana, di sana ada di sana. Tapi gini lah. Aduh, mana Ustadz sebenarnya sih? Diskusi dengan Ustadz lebih enak sih. Ada orang yang cendikiawan, Islam yang pintar. Mungkin bisa naik. Saya berharap bisa diskusi dengan orang yang pintar. Karena gini Bang. Kamu tahu nggak Bang? Bang Rico. Kalau ada orang pintar atau Ustadz yang diskusi dengan saya, kamu yakin nggak banyak yang bakal murtad? Nggak, nggak yakin saya. Ya, saya udah ulang-ulang bro. Ustadz itu takut diskusi dengan saya. Karena apa? Takut orang yang nonton ini terguncang imannya. Karena Ustadz itu memahami hadis dan Al-Quran. Jadi ketika saya membuka hadis ini, membuka Al-Quran ini, mereka... ininya jalan kalau Ustadz itu. Coba-coba bikin saya murtad. Coba-coba bikin saya murtad. Tidak ada satupun yang berani berkata, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Hanya Yesus yang berani berkata seperti itu. Ayo kita berpikir, siapa dia? Kenapa hanya dia yang berani berkata seperti itu? Tidak ada Ustadz yang naik ya. Suruh debat dengan Ustadz. Masa nggak keluar Ustadznya? Halo. Halo. Ya, Islam Kristen, Pak. Islam. Islam, Islam. Ya, gimana, Pak? Ada yang mau tanyakan iman Kristen? Saya persilahkan, Pak. Cet apa? Untuk tanya iman saya. Silahkan. Siap. Cek. Itu kalau saksi harus hadir apa nggak perlu hadir gitu? Maksudnya saksi apa, Pak? Saksi apa? Saya mau kamu buat pertanyaan yang baik sedikit ya. Silahkan. Sahadat itu kan ada saksi. Nah, sahadat ada saksi. Ada saksi gitu ya. Nah, apakah di Kristen itu saksi itu wajib ada hadir di lokasi? Pertanyaan bagus. Tidak. Pertanyaan bagus. Pertanyaan bagus, bro. Oke. Kenapa saksi dalam kekristianan? Kamu itu, pertanyaan kamu itu roh kudus bekerja. Serius. Jadi ketika harinya Pentecosta, jadi orang Kristen itu ada saksi ya tentang berbicara tentang ini. Aku percaya akan Allah Bapak yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari roh kudus dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Poncis Pilatus, disalibkan wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga, ia bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk di sebelah kanan Allah Bapak yang Maha Kuasa, dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan roh kudus, gereja katolik yang kudus, gereja katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal, amin. Nah, disitu berbicara tentang syahadat iman rasuli. Mengapa demikian? Nah, apakah ada saksi dalam syahadat iman rasuli? Ada bang. Sangat, pertanyaan kamu sangat bagus. Saya akan buka dasarnya ini dalam buku ini ya. Roh kudus menjadi daya kekuatan untuk mengampuni dosa. Jadi, kenapa kudus menjadi sebuah daya kekuatan mengampuni dosa? Ketika hari Pentecostal turun, dimana roh kudus turun atas para rasul, dimana roh kudus mencurahkan, dimana rasul-rasul pada saat itu bersaksi tentang siapa Yesus Kristus. Dan pada saat itu, rasul-rasul ketika rasul-rasul berkotbat, contohnya rasul Petrus, itu 3.000 orang bertobat pada saat itu. Nah, mereka bersaksi tentang siapa Yesus Kristus. Mereka menyaksikan tentang kuasa roh kudus yang turun pada hari Pentecostal itu. Turun pada hari Pentecostal itu. Nah, sehingga dasar iman kekristianan itu berdasarkan tradisi sucinya para rasul. Berdasarkan pengalaman mereka dengan Yesus Kristus dan roh kudus itu sendiri. Itu juga yang sangat kuat. Siapa saksinya? Rasul-rasul. Ini datanya. Sehingga iman Kristen tanpa sebuah dasar apostolos yang jelas, itu bukan iman Kristen. Orang Kristen di bawah dengar baik-baik ya. Jika gereja tanpa sebuah dasar iman-iman dari sukses yang apostolik, itu berbeda, teman-teman. Nih, saya buka di dalam wahyu. Wahyu 21. Wahyu 21 ayat yang ke-14. Ini dasar. Dua kota itu mempunyai 12 apa? 12 batu dasar. Dan di atasnya tertulis ke-12 nama rasul anak domba. Rasul-rasul inilah yang bersaksi tentang siapa anak domba ini. Makanya gereja tanpa sebuah dasar apostolos. Domba yang dimaksud siapa itu? Yesus Kristus. Oh, Yesus Kristus. Jadi, ini bukan untuk kamu. Untuk orang Kristen di bawah. Kamu tidak dengar, Pak? Ini pengajaran untuk orang Kristen. Gereja didirikan berdasarkan atas dasar para rasul. Jadi, pada eskatologi akhir zaman itu, itu ada nama 12 rasul. Jadi, ada sebuah buku yang ditulis oleh gereja katolik. Ini gereja dibangun atas dasar para rasul. Nah, jadi kamu tidak mengerti, tidak apa-apa. Karena orang Kristen di bawah wajib mengerti. Gereja dibangun atas dasar para rasul. Dan pada akhir zaman nanti, yang ditanya itu adalah ini, teman-teman. Dimana tertulis ke-12 nama ke-12 rasul itu, anak domba itu. Masih ada ayat tidak tentang dasar-dasar iman ini? Masih. Kamu tanya siapa saksinya? Saksinya adalah para rasul. Kemudian kita lihat lagi, Efesus. Efesus pasal 2. Ayat yang ke-20. Untuk orang-orang Kristen di bawah. Ini pengajaran bagus ya. Yang dibangun atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus sebagai batu penjuru. Artinya, Kristus sebagai kepala gereja. Atas dasar dibangun atas dasar para rasul. Ini dasar. Saksi ini. Kamu tanya saksikan. Betul. Misaksi. Dasar para rasul. Jadi, iman Kristen itu sudah selesai. Tidak perlu lagi abad ke-6, abad ke-7 untuk menjadikan sebuah agama. Tidak perlu. Ini, sorry, saya potong ya. Jadi, Yesus itu membangun gereja. Yes, betul. Matias 4.18. Yang dialaskan para rasul. Dengan saksi para rasul gitu ya. Yes, betul. Makanya gereja punya kuasa mengampuni dosa. Mengapa demikian? Kenapa gereja punya kuasa mengampuni dosa? Ini orang Kristen dengar baik-baik. Gereja punya indulgensi penuh. Punya pengampunan penuh. Mengapa? Di atas para rasul. Ketika hari pencurahan roh kudus, Pentecostal itu. Para rasul punya kuasa, punya otoritas. Untuk melakukan pertobatan, pengampunan. Punya otoritas menyembuhkan. Jadi, ketika para rasul itu sudah tidak ada lagi di dunia. Estafet otoritas itu diteruskan kepada gereja. Contohnya gereja katolik. Dan engkau, Petrus, di atas batu karang ini aku mendirikan jemaatku. Bukti fiksik, bukti sejarah. Coba kau pergi ke Yerusalem. Yang kau temukan di gereja di Yerusalem itu apa? Ortodoks. Ada gereja. Contohnya gereja apa? Ortodoks, katolik, alam. Gereja pertama berarti ortodok ya? Saya tidak jelaskan ke kamu, bro. Saya jelaskan. Jadi, fakta-fakta temukan di Yerusalem itu, teman-teman, contohnya. Bukti eksistensi dari Yesus Kristus itu ada yang namanya gereja kelahiran. Namanya gereja basilika. Itu di Israel. Kemudian, ada gereja yang namanya gereja segala bangsa. Tepatnya itu di Taman Getsemani. Ada lagi gereja, teman-teman. Gereja makam suci atau makam kudus. Dalam menusuri Tia Dolorosa itu. Jadi, fakta-fakta yang menunjukkan eksistensi dari Yesus Kristus. Ada. Sekarang saya tanya kamu, Rico. Apa eksistensi dari Nabi Muhammadmu? Apakah muhammadmu? Eksistensinya dalam bentuk gimana? Fisik, apa gimana? Apa-apa? Eksistensi Muhammadmu ada enggak? Muhammadmu itu. Eksistensi kan? Keserataan secara fisik. Bukan metafisik. Fisik. Fisik? Yes. Saya rasa kalau fisik. Kamu kan tidak ada pada zaman itu. Ah, betul. Apakah Nabi Muhammad itu ada? Ada. Coba buktikan. Seperti saya buktikan tentang Yesus Kristus. Dan saksi-saksinya. Kalau fisik itu memang pasti enggak ada ya. Semua orang juga. Kalau yang sudah meninggal. Semua orang yang sudah meninggal secara fisik itu enggak ada. Kalau dibuktikan bahwa Nabi itu ada. Nah, dari peninggalan-peninggalannya. Apa peninggalan dari Nabi Muhammad? Coba. Artifat. Apa-apa? Contohnya gini. Tanya apa? Nabi itu kan diberikan mujizat. Apa mujizat dari Nabi Muhammad? Al-Quran. Di Al-Quran itu kandungannya kan sangat banyak. Kandungan apa saja dalam Al-Quran. Ada ilmu-ilmu. Ilmu pengetahuan itu ada di sana. Sekarang mujizat dari Nabi Muhammad apa? Membuktikan bahwa Nabi Muhammad itu ada. Nabi Muhammad ada enggak sandalnya Nabi Muhammad? Ya, sandalnya. Ah, bukti-bukti fisik. Bukti fisik. Kalau di itu sih ada ya. Ada di sana itu. Mana sandalnya, Pak? Mana sandalnya Nabi Muhammad? Bukti fisiknya? Mana? Oh, di sana. Kalau kita kan di Indonesia kan beda. Ya Allah. Ah, nampuni. Di sana. Di sana ada di sana. Tapi gini lah. Aduh, mana Ustadz sebenarnya sih? Diskusi dengan Ustadz lebih enak sih. Ada orang yang cendikiawan, Islam yang pintar. Mungkin bisa naik. Saya berharap bisa diskusi dengan orang yang pintar. Karena gini, Bang. Kamu tahu enggak, Bang? Bang Riko. Kalau ada orang pintar atau Ustadz yang diskusi dengan saya, kamu yakin enggak banyak yang bakal murtad? Enggak, enggak yakin saya. Ya. Saya udah ulang-ulang, Bro. Ustadz itu takut diskusi dengan saya. Karena apa? Takut orang yang nonton ini terguncang imannya. Karena Ustadz itu memahami hadis dan Al-Quran. Jadi ketika saya membuka hadis ini, membuka Al-Quran ini, mereka, ininya jalan kalau Ustadz itu. Coba, coba bikin saya murtad. Coba, coba bikin saya murtad gimana? Sekarang saya bikin kamu murtad ya. Oke. Tunjukkan dalam Al-Quran. Tunjukkan dalam Al-Quran. Allah menyuruh kamu untuk mencium batu hajar aswat. Jangan bukan kau yang murtad. Saya yang mu'alap malam ini. Tunjukkan di dalam Al-Quran. Allah bilang, Wahai umatku, ciumlah batu hajar aswat itu. Sebab batu hajar aswat itu menghapus dosa. Lagi ngopi, berarti cari data di Google ya. Lagi cari data di Google ya. Pasti ya, lagi cari data di Google ya. Ayo, ngaku. Lagi cari data ya. Ayo. Lagi cari data ya. Ngopi ya. Nah, silakan Pak. Tunjukkan dalam Al-Quran. Kalau Allahmu memerintahkan bilang, Pergilah ke Arab, bahayi umatku. Ciumlah batu hajar aswat itu. Sebab batu hajar aswat itu menghapus dosa. Ayo. Jawab. Kamu suruh saya murtadkan kamu. Kamu saya tanya, kamu bingung. Kebang sudah tidak bisa menjawab, berarti kamu sudah... Bingung dengan imam. Jangan, dek. Ya, ya. Jangan, dek. Ya, lagi mu... Itulah. Itulah.